Intro Halo semuanya, selamat datang di Youtube channel Molar Official Untuk barang power tools, hand tools, dan alat pertukangan lainnya Kita bongkar yang CDD-505 Langsung aja Untuk CDD-505 itu dia skupnya bintang ya Jadi kita pakai matahobeng bintang Ini T10 ya, matahobeng bintangnya Sama yang tadi yang di CDD-500 yang depannya itu ukuran T10 Jika kalian mau nyari matahobeng bintang Bisa pakai kunci kayak gini Bisa juga pakai model yang segini Yang dibawahnya Kalau ada yang T10 dia bisa dipakai Kita pakai kunci yang lebih bintang Kita buka aja Seperti apa dalamnya Dalamnya seperti ini Saya rasa bentuknya dalamnya sama ya Kayak CDD-500 Bisa dilihat Untuk switchnya Dia mirip Gearboxnya CDD-500 Dia sama Oke kita bongkar satu-satu ya Kita lihat lebih detailnya Apa bedanya Apa bedanya dengan CDD-500 Dan 505 Kita angkat aja Di sini ada lever untuk gigi Gear 1, Gear 2 Kita bisa copot Dalamnya seperti ini Yuk kita buka aja Ini caranya Kita putar aja Di sini dia ada seperti pengait ya Yang ini Ini Jadi Si motelnya putar ke sini Dia akan membuka Ya Nah Seperti ini Seperti yang saya bilang Di dalamnya itu gigi yang gede Jadi Untuk si housing yang ini Walaupun Dia terbuat dari plastik Dia tetap Dia cuma Buat Rumah Si gininya aja Si gigi yang besinya Dalamnya Dia ada 5 gear Yang di atas dia ada 2 3 gear Dari 3 Ke 5 Lalu Dalamnya lagi Bisa dilihat Yuk kita copot Di dalamnya ada gear lagi Di luarnya Di dalamnya ada gear lagi Di sini ada pen Ada pennya Ada pennya Ada pennya Ada besi Kita besi dalamnya Kita cabut aja Di dalam ini Masih ada gear lagi Jadi gigi giginya tuh banyak sekali Nah di sini Ini untuk yang torsi itu ya Dia banyak perlornya Jadi tiap ini dia ada 2 Kita coba Kita balik ya Di dalamnya Di dalamnya Di sini ada gear lagi Ada 5 5 gear Untuk motor Seperti ini ya Suitnya dia sama Sistemnya Cuma ini lebih lebar Ini yang bisa jadi 505 Ini bisa jadi 500 Jadi seperti ini Ini lebih panjang ya Untuk pengoparan giginya Kita lepas Kita lepas Kita lepas Kita lepas Di sini ada Berapa gear ya Ya Pertama dia 3 Kita lihat ukurannya Menurut saya dia sama ya Ukurannya sama Kalau kamu dalamnya ada 5 Kalau kamu dalamnya ada 5 Ini juga sama Ini juga ada 5 lagi Ini juga ada 5 lagi Sini di dalam tadi Ini Sama ya Dia ukurannya sama Persis Berarti dia akur sama Jadi apa yang menjadi pembedanya Nah itu pertanyaannya Dalamnya seperti ini Tadi sudah dicopot ya Kita cobot Copot lagi Nah ternyata Yang menjadi pembeda itu Ini Untuk Xenom CDD 500 Dia di dalamnya Seperti ini Pelornya Jadi dia udah jadi 1 Cuma CDD 505 Dia Di dalam sini Ya Di lubang yang 6 Biji ini Yang disini Disitu dia Ditaruh Ditaruh Pelor aja Seperti ini Dia cuma naruh Kayak gini Sama ini Fungsinya sama Sebenarnya Ya Mungkin itu jadi Pembedanya Si Xenom CDD 500 Dia untuk Muter ininya Dia lebih enak Sepertinya disitu Untuk tenaga Harusnya sama Untuk tinggi Tinggi Gear Sama semuanya Besarnya Gear Dia sama Harusnya Untuk tenaga Dia sama Hanya di CDD 505 Ya ini Lebih banyak Naruh Setelan Torsinya Dia digritin Ini Dia lebih banyak Cuman Kalau CDD 500 Itu Dia lebih sedikit Lebih jarang Nah itu Perbedaannya Yang terlihat Yang sangat terlihat Itu disini Yang sangat terlihat Disini CDD 500 Dia pakai Semacam pen Besi yang Depannya Bulat Seperti Pelor Cuman Lebih lonjong Nah CDD 505 Itu Dalamnya Menggunakan Pelor Yang kecil Jadi Tumpuk 2 Satu lubang Itu ada 2 Jadi ada 12 Pelor Untuk Fungsi Sebenarnya Fungsinya Sama Fungsinya Sama Itu jadi Pembeda Pembeda Ini Untuk Gear Dan Motor Nah Tadi Motor Belum Dilihat Motor Bentuknya Seperti ini Sama Sama Persis Bentuk Giginya Sama Voltasenya Sama 12 V Sama Persis Jadi Yang menjadi Pembeda Itu Dari Will Quality Hosingnya Menurut saya CDD 500 Itu Hosingnya Lebih bagus Dibanding CDD 105 Ya Sama Fitur Juga Dia Ada Pengamannya Lagi Di depannya Dan Menggunakan Velor Seperti ini Ini Mungkin Sepertinya Lebih Enak Gak Gampang Hilang Kalau Proveler Yang Kecil Itu Kita Bongkar Harus Hati-hati Jangan Sampai Hilang Dari Suara Juga Tak Tak Kenapa Untuk Gear Sama Suaranya Senon Lebih halus Mungkin Dari Situ Sekian Pembandingan Dari Saya Jika Kalian Suka Dalam Video Sama Tengah Di Kolom Komentar Silahkan Ingin Mengembang TINGGAN Mesin Dari Molar Ke dalam-dalamnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di lain video. Jika Anda berminat untuk membeli produk ini, Anda bisa membelinya di Molar Official Store yang ada di Marketplace Tokopedia. Barang di jamin asli dan bergaransi. Untuk link pembeliannya, silahkan cek di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan mengenai produk ini, ataupun produk Molar lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika Anda suka dengan video kami, silahkan komen dan subscribe YouTube channel Molar Official untuk selalu mendapatkan info terupdate dari channel kami. Sampai jumpa di video Molar berikutnya ya!